Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami akan kembali mengajak Anda untuk membahas trending topik lainnya dan masih terkait dengan puncak ibadah haji di tahun 2024. Dan langsung saja untuk mengetahui kondisi terkini pergerakan jemaah haji Indonesia, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV ada Renggi Putrimah. Renggi, selamat siang waktu Indonesia. Ya, Renggi seperti apa kondisi terkini pergerakan jemaah haji di lokasi Anda saat ini? Saat ini jam menunjukkan pukul 10 lebih 53 waktu Arab Saudi untuk pergerakan jemaah haji Indonesia menuju ke Aropa memang sudah dilakukan sejak pagi tadi karena pergerakan ataupun pendorongan jemaah haji Indonesia sudah dilakukan dan dibagi dalam beberapa trip atau tiga trip. Trip pertama itu ada di pukul 6 hingga pukul 10 dan trip kedua atau tepatnya yang saat ini sebentar lagi akan berlangsung ada di pukul 10.30 hingga pukul 15.00 waktu Arab Saudi. Dan memang pergerakan ini akan terus dilakukan hingga malam hari nanti Jessica dan juga Nailah pada pukul 15.00 lebih 30.00 hingga pukul 20.00 waktu Arab Saudi. Dan memang saat ini dari pandangan mata yang kami lakukan pada trip pertama memang ada sedikit kendala ataupun keterlambatan bus. Namun hal itu masih dapat ditoleransi karena dari informasi yang kami impun adanya keterlambatan dari pendorongan bus itu sendiri oleh pihak masyarakat. Dan untuk informasinya ada 73 maktab dan 1.200 tenda yang nantinya akan diisi oleh jemaah haji Indonesia. Dan bisa dilihat sebentar jika saya putar di sini Emma. Nah ini adalah bus yang baru saja tiba dan datang untuk mengangkut jemaah haji Indonesia menuju ke Arofa. Jessica, Nailah. Baik, Renggi tadi Anda katakan ada 3 skema pemberangkatan begitu walaupun ada sedikit kendala bagi para jemaah haji di sana. Namun apakah ada skema khusus tentunya bagi para jemaah haji Indonesia dalam pemberangkatan menuju Arofa ini, Renggi? Skema yang sudah disiapkan masih sesuai Jessica dan juga Nailah di mana sebelum mereka memasuki bus mereka tentu saja akan disken terlebih dahulu smart cardnya untuk memastikan mereka benar dan sah sebagai haji yang sudah mendapatkan visa haji dan legal tentu saja. Dan setelah mereka memasuki bus nanti bus tersebut akan disegel atau diberi stiker untuk nantinya memastikan bahwa mereka yang di dalam bus sudah melalui proses pemerisaan oleh pihak masyarakat. Stiker bus baru akan dilepas di Arofa dan itu untuk menjadi suatu tanda bahwa mereka yang ada di dalam bus benar jemaah haji Indonesia yang sudah sesuai dengan manifest. Skema yang sudah diterapkan ini sudah disimulasikan sebelumnya oleh pihak masyarakat dan saat ini juga masih berlangsung proses pemberangkatan jemaah haji kita menuju ke Arofa. Jarak dari Mekah menuju Arofa sendiri dari informasi yang kami impun itu sekitar 25 km, kurang lebih 25 km dan akan memakan waktu setengah jam sampai satu jam. Namun mengingat banyaknya jalanan atau akses kota Suci Mekah yang melalui banyak pos pemeriksaan, mungkin saja perjalanan jemaah haji Indonesia menuju ke Arofa akan berlangsung selama satu jam lebih. Jessica Naila. Ya Rengi, pukul berapa gelombang pergerakan jemaah ini akan berakhir? Diharapkan seluruh jemaah haji Indonesia sudah berada di Arofa dan bersiap untuk menyambut puncak haji esok hari atau melakukan hukum Arofa dan selesainya pemberangkatan jemaah haji Indonesia hari ini pada pukul 21.00 waktu Arab Saudi. Dan tentu saja kita berharap tidak ada kendala dan seluruh armada bus yang mengangkut jemaah haji Indonesia dapat sesuai dengan waktu ataupun jadwal yang sudah ditentukan. Jessica Naila. Baik, terima kasih Rengi Putrimah melaporkan dari Mekah Arab Saudi. Semoga perjalanan para jemaah lancar hari ini untuk menuju Arofa, Musdalifah, dan juga Mina. Terima kasih informasinya, selamat melanjutkan ibadah kembali. Wow, dengan berbagai persiapan dan skema yang sudah dilakukan semoga semuanya bisa lancar ya untuk ibadah hajinya. Nah bagaimana tanggapan dari warganet terkait dengan jelang puncak ibadah haji tahun ini? Kita menghimpun dari Facebook pemirsa yang pertama dari Ad Ismail Boyan. Semoga semuanya diberi kemudahan, keselamatan, dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Dan selanjutnya dari Wawan Wahyudi. Ternyata setelah diterapkan rukunnya saja, Islam justru membaik. Oke, dari Ad Ina Rafiana. Allahu Akbar. Semoga para jemaah haji diberi kekuatan kesehatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam jalankan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Amin. Kemudian ada Anik Teye. Amin. Sehatkan Bapak Ibuku di sana ya Allah. Sehatkan seluruh jemaah haji. Semoga lancar sampai selesai puncak ibadah haji. Dari Muhammad Kasim, wukup di Arofah untuk mengingatkan kita semua manusia apabila kita dibakitkan sesudah mati. Kita bakal dikumpulkan di Padang Masyar. Ya begitu, jadi ada banyak warganya juga yang turut mendoakan keselamatan, kemudian kenyamanan para keluarganya yang juga saat ini berangkat dan berada di Mekah untuk melaksanakan puncak ibadah haji tahun ini. Nah, nantinya tentu ada berbagai skema tadi yang sudah dijelaskan dan kita harapkan bisa diantisipasi apapun kendala, walaupun kendala kecil atau kendala besar. Semoga perjalanannya lancar ya. Ya tentunya kita berharap semua jemaah haji ini bisa sehat selalu di sana dan lancar ibadahnya. Dan pemirsa usai jeda, kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.